Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat pagi kawan-kawan semua para penonton tersetia channel terindah dimanapun semua kita berada semoga kita sehat selalu lahiri awal batinnya semoga kesejahteraan lahir awal batinnya menjadi milik kita semua dan sebagai manusia yang tak bersyukur dan kita tuh senantiasa bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya berkat izinnya kita masih diberikan kesehatan tanpa kurang sada berbenar ambillah Sebagai Mak Rasulullah juga setak kurangnya saya menyampaikan untuk selalu kita sampaikan salam besar terselamat kita kepada jujur kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dengan mengucapkan Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walahi wa sallam Muhammad Oke semoga kita semua penonton channel terindah ini nanti di amir kamu juga akan mendapatkan sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan bersamanya di channel Telfirdosnya Allah sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya Rabbal Amin Oke para sahabatku terindah semuanya pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas tentang suatu berita tentang calon Wakil Presiden Ingusan kita akan membahas tentang calon Wakil Presiden Ingusan ini bermula dari poling surpi yang dilakukan oleh sebuah lembaga surpi yang mungkin dia sifatnya adalah poling terbuka tidak menyebutkan nama-nama siapa calon Wakil Presiden yang akan partisipan pilih mungkin partisipan disana menambahkan sendiri nama seseorang yang masih dibawa umur untuk menjadi wakil presiden tetapi itu muncul dan telah dipublikasikan secara nasional pernah berada di ruang publik sehingga akhir-akhir ini mau ataupun tidak mau senang ataupun tidak senang akan telah menjadi perbicaraan publik yang intinya tentu kita sama-sama pahami merasa miris jika saat lainnya demokrasi kita harus berlangsung seperti apa yang lembaga surpi ini rilis beberapa waktu yang lalu intinya adalah bahwa pada penyelenggaran pil pres maupun pil cawa pres di Indonesia ini dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 yaitu tentang pemilihan umum khusus mengenai umur minimal bagi para calon Wakil Presiden ataupun calon presiden itu sendiri meskipun dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan berapa batas maksimal untuk menjadi seorang presiden ataupun menjadi seorang wakil presiden tetapi kita tersama mengetahui bahwa undang-undang ini dibentuk pada tahun 2017 dengan menyadatkan khususnya lagi pada pasal 169 huruf Q yang menyatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun dan itu telah berlangsung beberapa dekade yang lalu dan sekonyong-konyong ketika sebuah lembaga surpi merilis sebuah hasil surveinya dan muncullah seorang nama yaitu Gibran yang mendapatkan persentase sekitar 2% untuk dijadikan calon wakil presiden pada saat itu tentu reaksi masyarakat di Indonesia sangat bervariasi tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa undang-undang ini harus kita pegang teguh jangan mentang-mentang menjadi anak presiden ketika namanya muncul menjadi calon wakil presiden sementara umur belum sampai 40 tahun terus dia mencak-mencak namanya muncul terus kepingin terus tampil sebagai calon wakil presiden memang ada beberapa partai politik yang sepertinya mendukung untuk mengubah undang-undang tersebut khususnya pasal dengan 169 huruf Q ini yang membatasi calon wakil presiden ataupun calon presiden minimal berusia 40 tahun dan saya sangat tidak mencetujui apabila pasal undang-undang ini dirubah hanya demi seorang nama dan kebetulan sekali anak presiden pada saat ini itu suatu pembunuhan konstitusi yang telah dilakukan hanya demi nafsu kekuasaan yang diinginkan oleh mungkin dinasti presiden yang saat ini sedang berkuasa pas kebetulan mungkin nama anaknya muncul sebagai calon wakil presiden di khusus hanya satu lembaga service saja yang menyatakan nama dia muncul dan ini akan dipertahankan dan juga mirisnya lagi atau memalukan dan menjijikannya sekali lagi adalah bahwa mereka berusia untuk mengajukan ke mahkamah konstitusi untuk menyatakan mungkin merubah pasal ini dan membuka tidak hanya umur 40 tahun tetapi bisa umur 30 tahun mungkin seperti itu tapi hanya jangan hanya demi keinginan anda secara pribadi pas kebetulan sebagai anak presiden dan kawan-kawan yang berada di belakang beliau ingin mendukung beliau jangan hanya bisa padai-padai menjilat saja biar kita pegang tegus dulu undang-undang ini dan pemilihan presiden hanya tinggal beberapa saat lagi apakah hanya demi keinginan nafsu berkuasa para keluarga dinasti dan para penjilat-penjilat dinasti ini sehingga kita harus merubah undang-undang ini saya berharap ini tidak akan terjadi biarlah undang-undang ini kita pegang teguh kecuali nanti ketika pemilihan presiden telah terserenggara sama wakilnya sudah terserenggara telah terpilih secara resmi mungkin untuk lima tahun ke depan tahun 2024 ke atas kita akan merubah mungkin bisa kita pertimbangkan jangan deadline di ujung waktu kita merubah undang-undang hanya karena keinginan sesaat dari dinasti nyapa Jokowi hanya hanya ingin mendukung anak presiden Jokowi masih 35 tahun saya memandang disini secara filosofis kenapa minimal batas usia minimal untuk menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden di Indonesia itu berumur 40 tahun ini tidak terlepas dari bahwa kita adalah mayoritas bangsa Indonesia ini adalah beragama Islam ini mengambil filosofi sama halnya ketika Nabi Muhammad SAW dia akan menjadi Rasul dan Nabi pada usia 40 tahun artinya secara psikologis usia 40 tahun itu merupakan suatu usia kematangan baik dalam berpikir baik dalam fisik baik dalam berinteraksi kepada sosial masyarakat yang lainnya jadi ini saya kira alasan yang paling utama kenapa batas minimal capres dan capres itu 40 tahun jadi kalau ada lembaga ataupun para pendukung calon wakil presiden yang di bawah 40 tahun ini jadi secara gencar kepingin mengajukan ke MK ini salah satu alasan psikologisnya sosiologisnya dan secara historis keagamanya berdasarkan Nabi Muhammad yang akan sebagai Rasul pada saat usia 40 tahun jadi kita mengadaptasikan dengan bangsa Indonesia saya kira ini suatu hal yang sangat bagus dan jangan memaksakan bos anda atau calon dinasti masa yang akan datang anda leluh luka dan anda sanjung-sanjung sehingga kita dengan rela hati mengorbankan undang-undang ini hanya demi satu orang saja saya melalui channel terindah ini sangat setuju seperti apa yang dikatakan oleh Panda Nababan seorang politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menyatakan bahwa anak ingusan itu belum waktunya untuk menjadi calon wakil presiden karena undang-undang belum menyatakan seperti itu jangan anda memaksakan artinya artinya anda jangan mentang-mentang atau haji mumpung memasukkan semua keluarga anda untuk menjadi petinggi-petinggi di negeri ini justru di saat-saat masa sangat sedikit lagi menjelang pemilihan umum ini dan jangan hanya mementingkan diri anda sendiri atau kroni-kroni anda atau para penjilat-penjilat anda di sekitar anda yang ingin melihat anda terus bercokol di sana dengan dinasti anda terus merubah undang-undang yang telah permanen dan coba kita bayangkan berapa energi yang akan dihabiskan untuk merubah undang-undang hanya demi menyelamatkan anda untuk bisa menjadi calon wakil presiden tolong pergi pikirkan ini sebagai kepentingan negara jangan sebagai kepentingan anda sendiri jangan sebagai kepentingan kelompok anda sendiri calon wakil presiden ingusan yang disampaikan oleh seorang politisi sendiri ini merupakan suatu hal yang bagus sebagai pengingat bahwa jangan sampai nanti dinasti keluarga presiden ketika tidak jadi presiden lagi menjadi olok-olok politik di negeri ini kalau kita mau coba bandingkan coba jujur Pak Presiden Soeharto selama 32 tahun memerintah negeri ini dengan tangan besinya sekalipun tak ada satupun anaknya yang menjadi wali kota tak ada satupun anaknya yang menjadi gubernur bahkan di ujung kekuasaannya 2 tahun terakhir dia berkuasa satu orang anaknya menjadi menteri langsung diganggu-gugat dan akhirnya beliau mengundurkan diri dengan logowo hanya karena anaknya Mbak Tutut dianggap sebagai menteri kemudian diganggu-gugat, didemonstrasi dan lain sebagainya dengan nyatakan itu adalah sebuah KKN dengan logowo Pak Presiden Soeharto memundurkan diri kita teruskan kemudian pada kursus dur juga tak ada anak-anaknya yang menjadi wali kota jadi menteri dan sebagainya begitu pun selanjutnya pada Megawati ada Mbak Buan di sana tapi tidak jadi apa-apa pada waktu itu kemudian dilanjutkan oleh SPY dua tahun berkuasa tak ada anaknya satupun yang menjadi wali kota apalagi menjadi menteri di sana dan untuk pemerintahan Pak Jokowi kita dengan kasar mata dua orang, satu orang anaknya dan satu orang menantunya dengan kasar mata menjadi wali kota ini tidak bisa tidak pasti ada campur tangan kekuasaan yang dimasukkan di sana kalau seandainya mereka bertarung itu bukan berdasarkan dia anak-anak Presiden saya tidak yakin dia bisa memenangi pertarungan tersebut kita lihat seperti wali kota Sulu ada calon dari partai PDIP yang sangat kuat terpaksa dia tidak menjadi mencalonkan diri kenapa? ada anak Presiden yang mencalonkan menjadi wali kota Sulu ini merupakan satu pembunuhan demokrasi yang sangat masif yang sangat kasar mata di depan mata kita jadi pembunuhan demokrasi itu harus kita hentikan termasuk berikutnya satu orang lagi akan dicalonkan untuk menjadi wali kota Depok ketika bapaknya masih menjawabkan ini suatu hal yang tidak bagus kita contohkan untuk generasi berikutnya di Indonesia biarkan Indonesia berdemokrasi itu gunanya kita melaksanakan reformasi 1998 untuk mendudukan putera-putera bangsa yang memang benar-benar berkualitas dan kita pada waktu itu salah satu tujuan reformasi adalah menghilangkan KKN korupsi, korupsi, dan nepotisme dan tidak bisa kita tolak justru di satu dekade terakhir ini korupsi, korupsi, dan nepotisme semakin kasar mata semakin terang bendarang dilakukan dan semakin arogan dilakukan di negeri ini artinya mungkin bukan reformasinya yang salah tapi oknum-oknum yang menikmatkan reformasi ini mereka terbuai oleh kekuasaan mereka terbuai oleh kekayaan dan mereka terbuai oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi karena telah diberikan karpet merah melalui peristiwa reformasi 1998 yang lalu untuk itu melalui video ini saya mengajak kita semua mari kita kembalikan hati kita kepada reformasi ke KKN yang kita tujukan untuk kita berantas jangan kita budidayakan jangan kita semaikan lagi di negeri ini dan lebih lagi dinasti-dinasti yang kasat mata didukung oleh kekuasaan akan muncul-muncul di hari-hari terakhir menjelang pemilihan umum di negeri ini calon wakil presiden tetap 40 tahun ke atas sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 lebih khusus pasal 169 huruf Q yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden minimal berusia 40 tahun Anda masih di bawah 40 tahun sadar diri introspeksi diri dan juga bapaknya sadar diri dan introspeksi diri negeri ini milik bersama bukan milik sekelompok orang bukan milik dinasti dan marilah berkompetisi secara demokratis jangan menggunakan kekuasaan-kekuasaan yang Anda miliki karena generasi-generasi indah yang cerdas ke depannya lagi pasti dia akan berguguran apabila dia harus berbunturan dengan kekuasaan karena kekuasaan memegang sangat perat kesejahteraan masyarakat ke depannya untuk itu gunakan kekuasaan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menyihatkan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga kita akan hidup dalam perdamaian damai dalam kehidupan sejahtera dalam kemuliaan mulia dalam kesejahteraan demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you for watching selamat menikmati